Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak dalam buku renungan Teens for Price dengan judul Lebih dari CCTV. Bersama saya, pendeta Ujun Junaidi. CCTV atau Closed Circuit Television ditemukan oleh Walter Brach pada tahun 1942 untuk mengamati peluncuran roket. Sejak itu, pemasangan CCTV makin banyak dilakukan. Dan saat ini, kita dapat menemukan CCTV dipasang bukan hanya di tempat umum, tetapi juga di rumah pribadi. Para pengguna merasakan ada dampak positif dari pemasangan CCTV. Misalnya, karyawan bekerja dengan lebih giat. Ada juga penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas dan tindak-tindak kejahatan. CCTV sukses menjadi pengawas yang bertugas selama 24 jam non-stop. Kesadaran bahwa dirinya diawasi inilah yang membuat orang lebih berhati-hati dan taat. Kehadiran CCTV saja sudah membuat kita lebih berhati-hati, apalagi kehadiran Tuhan. Tuhan mengawasi hidup kita lebih dari CCTV. Jika CCTV memiliki titik buta yang tidak dapat diawasi, Tuhan tidak memiliki keterbatasan untuk mengawasi segenap ciptaannya, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Jika CCTV hanya mengawasi apa yang terlihat, Tuhan mengawasi lebih dalam lagi. Ia mengenal dan mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran kita. Ia adalah Allah yang mahatau, yang akan menguji segala perbuatan yang kita lakukan. Meskipun yang dilakukan adalah perbuatan baik, Allah dapat mengetahui apakah sungguh motivasinya juga baik. Kita mungkin bisa saja menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tetapi semuanya terlihat dengan jelas di hadapan Allah. Hal itulah yang diingatkan oleh Hana di dalam puji-pujian yang ia naikkan di hadapan Allah. Tins, kesadaran akan kemahatahuan Allah inilah yang membuat kita berusaha untuk berhati-hati, dan juga taat dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Jadilah seorang Kristen yang taat bukan hanya ketika kita di gereja, melainkan juga di setiap tempat, karena Allah hadir dimanapun kita berada. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB, dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA, ke nomor 450-305-299-0, 450-305-299-0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!